Guna melatih para pelaku industri rumah tangga pangan atau IRTP mengikuti prosedur perizinan dan membuat produk tanpa zat kimia. Dinas Kesehatan Kota Jambi menggelar kegiatan BIMTEK, Keamanan Pangan Bagi Pelaku Usaha atau IRTP. Kegiatan ini diikuti oleh 140 orang industri rumah tangga di Kota Jambi. Bertempat di salah satu hotel ternama di kawasan Kota Jambi, Rabu 3 Agustus 2022, Dinas Kesehatan Kota Jambi menggelar kegiatan BIMTEK, Keamanan Pangan Bagi Pelaku Usaha Industri Rumah Tangga Pangan atau IRTP yang diikuti oleh 140 orang dari industri rumah tangga di Kota Jambi. Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Wakil Wali Kota Jambi Maulana dan Kepala Dinas Kesehatan Kota Jambi Ida Yulianti. Disampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Jambi Ida Yulianti bahwa tujuan dari kegiatan ini untuk melatih UMKM agar bisa mengikuti prosedur perizinan dan membuat produk yang aman tanpa zat kimia, serta bagaimana memasarkan produk tersebut. BIMTEK, Keamanan Pangan ini untuk melatih UMKM supaya mengikuti prosedur. Pertama bagaimana perizinan, kedua produk yang aman, tidak pakai zat kimia, ketiga bagaimana cara memasarkan. Artinya ini untuk meningkatkan pendapatan dari UMKM khususnya di Kota Jambi, itu tujuannya. Ada berapa UMKM itu hari ini? 140, jadi kita bagi dua, 280 dibagi dua hari ini dengan besok. Sementara itu, Wakil Wali Kota Jambi Maulana menyampaikan bahwa kegiatan ini sangat berguna untuk melatih para industri UMKM rumah tangga terkait bagaimana cara menggunakan produk yang aman dan higienis. BIMTEK, Keamanan Pembangsa Jambi, memkumpulkan 140 pelaku industri pangan rumah tangga yang diberikan bimbingan teknis berkaitan dengan bahan-bahan yang aman, prosesnya juga harus higienis, sehat, sehingga di dalam upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi, Kita harus mendorong semua UMKM kita tunggu, karena pertumbuhan ekonomi sudah mulai membaik, kegiatan pariwisata sudah mulai jalan, dan harapannya adalah oleh-olehnya semua bersumber dari UMKM. Maka UMKM kita dorong mulai dari akses permodalannya, kita sudah sering melakukan pembimbingan. Terima kasih telah menonton!